Ada yang sudah memperkenalkan sang kekasih, kali ini bertolak belakang, ya kan? Ada Kezia Cherrybell yang ternyata sampai sekarang masih memutuskan untuk sendiri. Kira-kira apa alasannya? Salah satu personil Cherrybell yaitu Kezia, kini masih menikmati kesendiriannya. Meski kini sudah tidak dilarang oleh manajemen Cherrybell untuk berpacaran, Kezia mengaku belum ingin cepat-cepat mencari pacar. Hal ini dilakukan karena ingin fokus menjalani karir yang sedang dijalaninya. Sekarang status aku jomblo sih, masih jomblo. Ya karena emang belum dapet yang serak gitu, dan aku juga emang lagi pengen fokus ke karir sih ya. Apalagi kan sekarang Cherrybell udah bisa sendiri-sendiri, jadi bener-bener ngolah bakat talenta yang ada di aku, Bener-bener harus konsen, harus serius. Takutnya nanti kalau misalnya dapet jodoh, eh udah pacaran, atau menjalin hubungan, Takutnya nanti, ah kamu cuekin aku, kamu cuekin aku, gitu-gitu. Jadi lebih baik sekarang jalanin dulu aja yang ada. Selain ingin fokus di dunia karir yang baru saja dijalaninya, Ternyata niat Kezia untuk memiliki seorang pacar belum direstui oleh sang bunda. Mama kalau nanya gini, aku nanya, Ma, Kezia udah boleh gak? Boleh pacaran gak? Terus mama cuma ngomong gini, Kamu pacaran emang kamu udah berpikir untuk mau nikah? Enggak sih, cuma pacaran aja gitu kan, kayak anak-anak jaman sekarang. Terus mama balikin lagi. Sekarang gini mama tanya, orang pacaran itu buat apa? Buat serius kan? Iya, buat apa? Buat rumah tangga nanti gitu kan. Aku jawab gitu terus kata mama, Emang kamu udah main berumah tangga? Belum sih. Yaudah deh, dia pada debat jadi aku ngalah. Yaudah deh gitu. Jadi belum ada sih untuk sampai sekarang belum ada yang dikenalin sama mama. Sang kakak yaitu Angel Karamoy memutuskan untuk mengakhiri masalah jangnya dan menikah di usia muda. Lalu apakah Kezia juga akan lebih memilih langsung menikah tanpa harus pacaran mengikuti sang kakak yang juga menikah muda? Aku gak tau sih, tapi aku belum berpikiran sampai ke pernikahan sih. Karena jodohnya aja belum ada gitu. Tapi ya jangan lewat dari 27 lah ya. Aku tuh ketuaan. Meski kini mengaku masih jomblo, lalu apakah Kezia Cibi memiliki kriteria pria idaman untuk dijadikan pasangannya kelak? Kriteria aku pertama itu harus anak Tuhan ya. Dulu sih aku suka banget sama bule gitu kan. Kalau ngeliat bule kayak, wow apalagi yang badannya yang jadi keker gitu kan. Pengen, tapi balik lagi kesini ternyata itu gak penting gitu. Itu cuma kepuasan mata doang gitu. Aku ya kalau untuk jodoh, aku cari yang anak Tuhan, baik dan sayang sama aku sama keluarga. Itu sih udah cukup.